Bab 1. Wira usaha kerajinan untuk pasar lokal A. Perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal Pasar lokal adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu kota tempat itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar lokal melayani permintaan dan penawaran dalam satu kota. Kerajinan pasar lokal adalah pasar yang hanya ada atau hanya terdapat pada suatu daerah atau wilayah tertentu saja. Sebelum memulai usaha kerajinan, kita harus melakukan perencanaan usaha agar kegiatan usaha dapat terarah dan menghasilkan laba. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan usaha. 1. Ide usaha Ide usaha merupakan konsep pikiran dan pengetahuan secara mental, pandangan, keyakinan, dan rencana dari kegiatan-kegiatan usaha. Ide usaha harus menurut pikiran yang sehat dan dipertingkembangkan dengan logis serta masuk di akal. Berikut ada beberapa sumber ide usaha yang berpotensi. A. Kebutuhan dan permintaan pasar B. Keterampilan dan pengalaman pasar C. Survei D. Hobi dan minat E. Brainstorming atau pemencah masalah yang kreatif selain untuk menghasilkan ide F. Warah laba atau penjanjian yang mengikat dua belah pihak G. Pameran H. Media masa 2. Peluang usaha Peluang usaha adalah sebuah kesempatan untuk menjalankan kegiatan bisnis atau usaha guna mendapatkan pemasukan maupun keuntungan dengan cara dan strategis yang telah ditatapkan. Peluang usaha bisa disebut bagus jika memenuhi berikut kriteria A. Perencanaan yang nyata atau merespon kebutuhan yang tidak dipenuhi B. Mencapai tujuan atau memenuhi aspirasi dari orang yang mengambil resiko C. Ketersediaan sumber daya dan keterampilan D. Kompetitif atau dapat mengimbangi E. Pengembalian investasi atau memberikan hasil dalam jangka waktu cepat, lama, dan tepat waktu Ada beberapa faktor yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai sebelum peluang usaha 1. Kondisi industri dan pasar 2. Laman nyaman sepeluang produk 3. Tujuan pengusaha dan kompetensi yang dimiliki pengusaha 4. Pengelola tim 5. Persaingan 6. Modal teknologi dan sumber daya 6. Kondisi lingkungan 3. Analisis peluang usaha dan analisis SWOT Analisis SWOT adalah suatu kajian terhadap lingkungan internal atau kekuatan dan kelemahan Dan eksternal atau menganalisis semua gejala peluang yang akan datang serta ancaman dari pesaing Perusahaan Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengembangan usaha sebagai alat penyusuh strategi Analisis SWOT meliputi faktor-faktor sebagai berikut A. Strength atau kekuatan Weakness atau kelemahan C. Opportunity atau peluang D. Treat atau ancaman 4. Sumber daya usaha Ada 6 kategori sumber daya usaha A. Men atau manusia B. Money, uang C. Material atau fisik D. Machine atau teknologi E. Method atau metode F. Market atau pasar 5. Administrasi usaha Administrasi usaha terdiri atas berikut A. Prezinan usaha Izin usaha merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak yang berwenang atau banyak negara kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseorangan maupun badan Ada pun surat izin usaha 1. SKDU atau surat keterangan domisili usaha B. Situ atau surat izin tempat usaha C. SIUP atau surat izin usaha perdagangan D. NPWP atau nomor pokok wajib pajak B. Surat menyurat 1. Surat penawaran Surat permintaan Surat pengaduan Surat penagihan C. Pencatatan transaksi barang dan jasa 1. Bukti transaksi inter Kembalian kembalian barang yang telah dibeli 5. Nota kredit Bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual 6. Cek Surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank D. Pencatatan transaksi keuangan 1. Laporan rabalugi 2. Laporan perusahaan modal 3. Laporan raca 4. Laporan aruskas E. Pajak Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara dan sumber dana pembangunan negara bagi pemerintah B. Perancangan dan produksi keracinan untuk pasar lokal Objek budaya lokal dan material serta teknik khas daerah merupakan potensi yang dapat dikembangkan Setiap daerah memiliki objek budaya lokal yang berbeda-beda Objek budaya lokal yang dapat dijadikan sebagai wira usaha atau produk usaha dapat berupa dua dimensi ataupun tiga dimensi Berikut tahap-tahap proses perancangan keracinan untuk dijadikan produk Yang pertama ada pencarian ide produk Biasanya seseorang akan mencari tahu objek budaya lokal yang ada di sekitarnya untuk dijadikan sebagai inspirasi untuk dapat memunculkan ide Setelah memilih dan memilah objek keracinan lokal yang ada di lingkungan sekitar kemudian mulai memikirkan hal-hal lain Yang kedua ada membuat sketsa Ide-ide produk Rancana atau rancangan dari produk kemudian dituangkan dalam bentuk sketsa atau gambar Sketsa merupakan sebuah gambaran kasar Rancangan atau rencana yang dapat digunakan untuk mengawali pengerjaan sebuah produk Yang ketiga ada Rasionalisasi Proses selanjutnya adalah dengan rasionalisasi atau memilih ide terbaik dengan mengawal mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis seperti di bawah ini Satu bagaimana cara menggunakan produk tersebut Dua apakah material yang ada sudah tepat untuk mewujudkannya Yang ketiga apakah memungkinkan untuk diproduksi dengan teknik produksi yang ada saat ini Dan yang keempat bagaimana proporsi dan ukuran yang sesuai untuk produk tersebut agar mudah digunakan oleh calon konsumen Yang keempat ada Prototyping Prototyping atau membuat prototipe adalah pembuatan Contoh untuk melakukan uji coba terhadap konsep yang sudah diperkenalkan Proses ini bertujuan agar produk yang diluncurkan sesuai dengan warminatan pasar Tahap selanjutnya adalah membuat perencangan untuk proses produksi atau proses pembuatan kerajinan Satu, produksi kerajinan dengan inspirasi objek benda lokal Dan yang kedua, kemasan kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal C. Perhimpunan harga jual produk kerajinan untuk pasar lokal Harga pokok produksi HPP atau yang disebut juga cost of goods sales Adalah perhidungan yang mengacu pada seluruh biaya langsung yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa yang Anda jual HPP ini dapat dibuat dengan menggunakan dua metode pendekatan yaitu full costing dan variable costing Satu, full costing Metode full costing adalah metode penentuan HPP yang membebankan seluruh biaya produksi kepada produk Dalam metode full costing, semua unsur biaya produksi, baik biaya tetap maupun biaya variable dihitung sebagai harga produk-produksi Dari perhitungan harga pokok produksi, pada metode tersebut dilakukan pelaporan keuangan sebagai berikut Satu, harga pokok produksi atau penjualan Hasil penjualan, laba kotor, biaya pemasaran variable, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum variable, biaya administrasi dan umum tetap, laba bersih Dua, variable costing Metode variable costing memisahkan perhitungan biaya produksi yang berlaku sebagai variable dengan biaya tetap Biaya variable terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi dan overhead variable Ditambah dengan biaya pemasaran variable dan biaya umum variable Terdapat tiga metode untuk menetapkan harga sebagai berikut A. Pendekatan biaya, B. Pendekatan pasar, C. Pendekatan permintaan dan penawaran Untuk menentukan harga jual, maka memerlukan pengetahuan total biaya yang dibutuhkan dalam membuat produk tersebut Biaya total biaya bahan baku ditambah total biaya overhead ditambah total biaya tenaga kerja D. Promosi produk kerajaan untuk pasar lokal Promosi adalah suatu kegiatan dalam bidang pemasaran yang merupakan komunikasi yang dilaksanakan oleh pengusahaan kepada konsumen atau pembeli yang memuat pemberitaan Memujuk, mengajak, dan memengaruhi segala sesuatu berkaitan dengan barang yang diproduksi untuk konsumen Strategi pemasaran 4P merupakan kumpulan alat pemasaran taktis yang terdiri atas produk, price, place, dan promotion yang dipadukan agar menghasilkan respon yang diinginkan pasar E. Sistem konsinyasi produk usaha kerajinan untuk pasar lokal Konsinyasi merupakan proses transaksi dagang antara dua pihak dengan cara penitipan barang Pihak pertama menitipkan barang kepada pihak barang kedua untuk dijual dengan perjanjian tertentu Dalam hal ini, pihak kedua tidak melakukan pembayaran atas barang tersebut karena sifatnya hanya titipan Pada akhir periode, sisa barang yang tidak terjual akan dikembalikan kepada pihak pertama Dan dilakukan proses bagi hasil penjualan barang konsinyasi tersebut Sistem penjualan dapat kita gunakan untuk memasuki pasar modern supermarket atau pasar tradisional yang terdiri atas warung makan toko, warung, atau toko jajanan Dengan sistem konsinyasi, penetrasi pasar barang dagangan akan cepat menyebar dan tidak perlu lagi menunggu konsumen Pasar modern biasanya menggantikan sistem konsinyasi Produk kerajinan yang tidak terjual akan dikembalikan Penjualan produk kerajinan solayan dikemas dengan wadah yang menarik Terima kasih telah menonton!